Arena 24 24 gantangan Gasport Yakin? Untuk Lomba jenis Murebatu, kayaknya saya udah Udah sepaham bahwasannya Ternyata ekor hitam dan balak Itu boleh main Di lombanya PMM di kelas Murebatu umum Jangan lupa Subscribe channel Arena 24 Like, Comment, Share Kok mana sih? Kok itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih ada Di Lampung Kita masih bersama ketua PMM chapter Sumatra Dan ini mumpung Ada Pak Iskandar sebagai ketua Founder yang selalu biar Roadshow lomba-lomba PMM Dan ada Pak Ketua kita Ini sebetulnya Ada sedikit Hal yang akan kita sampaikan dalam video ini Yaitu tentang Murebatu Nah Murebatu ini Ternyata animonnya Makin kesini Makin luar biasa Cuma Cuma Dengan kemajuin dunia bulu sekarang Apalagi dengan arena 24 Yang memang mainnya 24 Gantan di PMM Ini Tidak mau Ada sedikit Mengikis Mengikis Hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya Contoh Dulu itu kan rame Pak Iskandar Murebatu Borneo Oh ya Ada satu kelas Main 72 gantangan Full Ekor hitam Hadir Main bisa Full 70 gantangan Kalau ekor putih Sudah gak salah Diomong ya Kalau ekor putih Mungkin kita mengenalnya Ekor putih yang dari Lampung Atau yang dari Medan Kan terkenal seperti itu Dan sekarang gini Mumpung ada Pak Ketua Menyikapi teman-teman Yang Belakang ini Mempunyai ekor hitam Kan agak Sedikit Merasa Tersintirkan Nah Hal itu terjadi gak sih? Betul Nah itu gimana Pak Iskandar Menyikapi Ada beberapa yang bertanya Ekor hitam itu Boleh tidak main di PMM Gitu Ya Ini buat Apa teman-teman semuanya Sebagai Klarifikasi untuk Khusus di PMM ya Mungkin kalau di Tempat lain Mungkin ada Outlook yang berbeda Atau dengan Dengan mungkin Dengan alasan yang berbeda Cuman dari Di PMM Selama dia Murai batu Ekornya panjang Itu boleh Main di PMM Walaupun itu Jenis nias Ataupun ekor hitam Kemudian yang Apa namanya Yang disebut Balak ya Balak Terus kemudian Yang Medan Banyak standar Itu boleh dalam Satu kelas Yang sama Jadi tidak membedakan itu Kecuali yang kita agak bedakan Adalah Dengan Murai batu Burneo Karena dia Tipe yang agak berbeda Dengan Yang ketiga ini Makanya kita Agak Bukan kita Kesampingan ya Tetapi kalau kita Untuk kelas khusus Mungkin kita akan Kita akan Apa namanya Sediakan Karena Hal penilaiannya Agak berbeda Di dalam Tipe Burneo Jadi Teman-teman semua Jangan takut Kalau main Di ekor hitam Mau main Di kelasnya umum Kita bukan Namanya MB umum Gitu kan Murai batu Ya kelas umum Tapi memang tetap Disini ada pengecualian Untuk Burneo Kita agak kecualikan Karena Tadi Dengan asumsi Penilaian berbeda Sedangkan yang terjadi Di Lampung sendiri Sebetulnya Masalah Kota-kota Seperti apa sih Sekarang yang terjadi Kalau di Lampung Cenderung Bebas Maksudnya Bebas Ekor hitam Itu Ya tetap Boleh Main Di Kelas Murai batu Umum Gitu Kalau kelas Burneo Saya belum pernah Melihat Ada kelas Tersendiri Kalau di Lampung Kayaknya Belum Belum ada Yang ada Murai batu Umum Gitu Karena kalau Borneo sendiri Mungkin Kita ketahui Itu dari Kalimantan Di Sumatera Memang terkenal Ekor panjang Kayaknya juga Komunitasnya Gak ada Di sini Ada gak sih Beda dengan Yang di Jawa Kalau di Lampung Memang saya Belum pernah Melihat Belum pernah Melihat Ada kelas Khususus Untuk Borneo Memang Belum Kita Belum Belum pernah Melihat Yang mau koleksi Kicapannya Yang mau koleksi Sumatera Yang mau koleksi Gimana Ada sih Saya beberapa Ada 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 Beberapa Yang saya Pernah Lihat Itu tetap Ada Tetap ada Cuman yang Enggak Enggak begitu Signifikan Berarti Apa yang Apa yang Sampaikan oleh Pak Iskandar Ini sejalan Insya Allah Sejalan Untuk Lomba Jenis Murebatu Kayaknya Saya sudah Sudah sepaham Bahwasannya Ternyata Ekor hitam Dan balak Itu boleh Main Di Lombanya PMM Di kelas Murebatu Umum Aman 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 Berarti aman Gitu Berarti aman Kita gak perlu Kewatir lagi Gitu Selamat Burung Iyalah Harus Sebagai Apa namanya Sebagai apresiasi mereka Sebenarnya Kita kan Karena kan Apa Mereka Tidak Mendiskriminasikan Jenis Murebatu Tertentu Kecuali Tadi Salah Jumurnya Karena Sangat Berbeda Dilihat Dari Penilaian Sebagai Sebagai Fisikan Gitu Sebelum Kita Tutup Video Ini Ada Tantangan Ini Jadi Gini Ini Kan Coba Kita Bahas Bahwa Ada Paradigma Ada Mitos Kenapa Bisa Terjadi Dipisahkan Antara Ekor Hitam Yang Balak Dengan Ekor Kupi Ini Banyak Terjadi Di Lapangan Gitu Kan Komunitas Lomba Khususnya Menurut Pais Bahwa Menurut Pais Menurut Teman Bahwa Ekor Putih Itu Kalau ada Ekor Hitam Terganggu Jadi Makanya Banyak Teman Teman Yang Ingin Memisahkan Ekor Hitam Di Kelas Lain Dipisahkan Nah Ini Kita Mukanya Ini Gimana Pak Budi Ada Seperti Itu Enggak Dengan Ekor Hitam Sebagai Diskriminasi Atau Sebagai Pengganggu Atau Apa Yang Istilahnya Kalau Pendapat Saya Sih Sama Sebenernya Sih Enggak Perlu Kita Bedakan Yang Perlu Kita Bedakan Ya Yang Yang Itu Tadi Apa Khusus Untuk Borneo Karena Karena Memiliki Penilaian Yang Berbeda Gak Apa Apa Sih Kalau Pendapat Saya Digabung Gak Apa Apa Sih Karena Itu Satu Satu Jenis Sama 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 Itu Dari Pulau Sumatera Ekor Hitam Juga Dari Nias Itu Kan Nah Kalau Menurut Saya Kalau Menurut Saya Apa Paradigma Yang Memang Mungkin Sebagian Mungkin Betul Tapi Mungkin Hal Itu Terjadi Pada Saat Waktu Itu Memang Memang Kualitasnya Yang Berbeda Menurut Saya Menurut Saya Cuman Gak Tahu Menurut Yang Lain Karena Kualitasnya Yang Berbeda Karena Dilihat Dari Sekarang Dengan Mereka Bercapur Mereka Masih Tetap Saya Sering Lihat Dengan Ekor Hitam Dengan Ekor Putih Mereka Tetap Tarung Tarung Tidak Ada Tidak Ada Yang Tidak Selamanya Itu Tinggal Kualitas Kalau Menurut Saya Kecuali Kalau Memang Dia Melihat Yang Seperti Perempuan Mungkin Mungkin Iya Gitu Kan Makanya Borneo Agak Cenderung Seperti Perempuan Kan Nah Itu Yang Apa Namanya Salah Satu Pendapat Dari Saya Pribadi Jadi Menurut Saya Itu Dibilang Mitos Bisa Saja Mitos Gitu Kan Atau Kalau Memang Ada Pendapat Yang Membenarkan Itu Mungkin Dengan Pendapat Itu Pada Saat Itu Gitu Kan Hanya Beberapa Orang Sehingga Alasan Itu Bisa Terbawa Sampai Sampai Kesini Gitu Kan Sehingga Menjadi Momok Yang Sampai Sekarang Terbawa Di Setiap Lomba Itu Menurut Saya Jadi Buat Teman-teman Yang mempunyai Balak Yang mempunyai Ikor Hitam Jangan Khawatir Ketika Teman-teman Ini Bermain Di Lomba Lomba Yang Digarap PMM Kita Apa Kita Mencoba Hanya Mencari Karena Memang Kita Sifatnya Menilai Suara Suaranya Lah Cuman Kadang-kadang Begini Juga Kadang-kadang Yang Ekor Hitam Sendiri Ini Kadang-kadang Oh Gara-gara Ekor Hitam Ini Gak Juara Satu Gara-gara Ekor Hitam Ini Gak Bisa Masuk Juara Walaupun Boleh Turun Lomba Menurut Saya Menurut Kami Disini Itu Akan Terkipis Buktikan Aja Bahwa Nanti Ketika Ekor Hitam Segala Macam Dalam Satu Kelas Memang Itu Pelaturan Dasar Kita Yang Akan Kita Lihat Adalah Kualitas Materi Lagi Suara Siap Bikin Lomba Seperti Itu Jangan Ada Apa Memandang Sebelah Mata Ekor Hitam Gara Harus Siap Support Semua Kawan Kawan Yang Mempunyai Ekor Hitam Gak Usah Takut Mainlah Di PMM Kita Buktikan Bahwa Di PMM Itu Memang Tidak Membedakan Jenis Ekor Hitam Atau Ekor Putih Ataupun Balak Semua Di Kelas Mureh Batu Umum Semua Sama Jika Memang Ekor Hitam Berkualitas Dia layak Juara Pasti Juara Jadi Tidak Usah Khawatir Jadi Kehadiran Pak Bun Ini Luar Biasa Memang Ini Bertepatan Dengan Rencana Tanggal 6 Agustus Anniversary PMM Yang Pertama Ini Ditandai Ini Hadiah Menurut Saya Betul Betul Salah Satu Hadiah Buat PMM Dengan Bergabungnya Pak Budi Di PMM Ya Semoga Makin Pelebarkan Sayap Amin Semakin Diterima Di setiap Daerah Khususnya Lampung Umumnya Sumatra Amin 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 Video selanjutnya Kita akan Ke penangkaran Beliau Siap Apa nama Penangkarannya RCRBF Ada Penderlampung Nanti Kita Sambil Jalan Kita Kesana Siap Arena 24 24 Gantangan Gasball Yakin Alhamdulillah Alhamdulillah